Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sempurna Di dalamnya terkandung berbagai rahasia kehidupan dan alam semesta, yang semakin terbukti kebenarannya seiring berkembangnya ilmu pengetahuan Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyaksikan bagaimana Al-Quran dengan sempurna menjelaskan tentang komposisi lautan dan daratan di bumi Yang baru bisa dipahami oleh manusia di era sains modern Dalam video ini, kita akan melihat salah satu bukti kebesaran Allah SWT yang ada dalam Al-Quran, yaitu tentang komposisi lautan dan daratan di bumi Allah SWT telah menjelaskan fenomena alam ini dalam firmannya, jauh sebelum manusia menemukan fakta ilmiah tentangnya Apa yang tertulis di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu kini telah dibuktikan oleh para ilmuwan melalui penelitian dan okservasi Mari kita saksikan bagaimana ilmu pengetahuan modern mengingkap kebenaran-kebenaran yang telah disebutkan dalam wahyu Allah, sehingga menambah keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran Judul, Keajaiban Al-Quran dan Sains Beberkan Komposisi Lautan Serta Daratan di Bumi Inilah keajaiban Al-Quran dan Sains yang mampu membeberkan komposisi lautan serta daratan di planet bumi Allah SWT menciptakan bumi dengan sangat sempurna sebagai tempat hidup umat manusia, hewan, hingga tumbuhan secara berdampingan Allah SWT hanya meminta setiap makhluk hidup taat kepadanya dan menjaga bumi Bumi terdiri dari 70 persen wilayah lautan dan 30 persen wilayah daratan Dikarenakan seluruh wilayahnya digenangi air laut yang bewarna biru, maka bumi disebut juga sebagai planet biru Indonesia mempunyai 17.540 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia Dan menurut data Asian Development 2009 menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia merupakan rumah untuk ribuan spesies yang berada di dalam laut Dai yang juga anggota TNI, Ustadz Mayor Laut Kiai Haji, Jayadi Ma Mengatakan Indonesia terdiri dari 70 persen lautan dan 30 persen daratan Menurut dia, dari 6.236 total ayat dalam Al-Quran, ada 45 ayat membicarakan tentang lautan dan daratan Kemudian 32 ayat bicara tentang lautan serta 13 ayat tentang daratan Jika dipersenkan, 70 persen membicarakan lautan dan 30 persen membicarakan daratan Dalam kitab suci Al-Quran, Allah SWT berfirman Artinya, dan dialah, Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunianya Dan supaya kamu bersyukur Quran Surat Anahal Ayat 14 Ustadz Jayadi mengungkapkan Melalui karunia yang diberikan Allah SWT untuk Indonesia Masyarakat harus senantiasa bersyukur dan terus menjaganya Masa depan tanah air ialah berada di lautan Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kekayaan Jika kita manfaatkan dan kelola secara optimal Insya Allah akan dapat memajukan dan menyejahterkan rakyat Indonesia Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia Pungkas Ustadz Jayadi Demikianlah penjelasan tentang keajaiban Al-Quran Dan sains beberkan komposisi lautan serta daratan di bumi Dari penjelasan ini Kita dapat mengambil pelajaran betapa sempurnanya ilmu Allah SWT Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan spiritual Tetapi juga sebagai sumber ilmu yang mencakup berbagai aspek kehidupan Termasuk pengetahuan tentang alam semesta Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan Allah SWT mengajarkan kita untuk merenungkan ayat-ayatnya baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang terbentang di alam semesta Semoga semakin kuat keimanan kita dengan menyadari betapa agungnya penciptaan ini Semoga video ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Serta mengingatkan kita akan keajaiban Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sempurna Jangan lupa untuk terus memperdalam ilmu dan selalu mengaitkan ilmu pengetahuan dengan keimanan kita Sampai jumpa di video berikutnya Insya Allah kita akan terus belajar bersama Akhirul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton